assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam planter luar biasa yang di rumah di sana apa kabarnya guys semoga sehat selalu ya teman-temanku semuanya baik untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan simak video ini sampai selesai ya nah ini adalah sawit usianya 27 bulan ya guys ya jadi ini sudah membeli harap buah dan akan panen perdana nanti ketika usia 30 bulan ya guys ya jadi teman-temanku semuanya yang perlu diperhatikan dalam perawatan kelapa sawit ini yaitu faktor-faktor yang dapat memaksimalkan pertumbuhan dan memacu produksi kelapa sawit itu apa guys yang pertama adalah penggunaan bibit unggul ya teman-temanku semuanya penggunaan bibit unggul sangat penting sekali teman-teman untuk memacu pertumbuhan dan juga eh mutu benih kualitas sawit sangat nyata mempengaruhi hasil kualitas tandan kelapa sawit itu sendiri oleh karena itu penggunaan benih unggul merupakan persyaratan utama dalam pengembangan budidaya kelapa sawit ketersediaan bahan tanam unggul kelapa sawit menjadi salah satu faktor mendukung keberhasilan pengembangan industri kelapa sawit khususnya petani sawit Indonesia ya meskipun hanya menyita 70% dari biaya produksi namun penggunaan bahan tanam yang unggul ini memberikan kontribusi yang signifikan nah teman-teman jangan pakai bibit yang abel-abel lagi gunakanlah bibit unggul ya teman-teman kalau bisa belum bisa 100% 1 hektare menggunakan boni unggul pakailah adalah 50% nya saja ini sawit ini tidak terlalu terawat teman-teman ini tidak terlalu terawat dan juga ini baru dilakukan perawatan penebasan kemarin ya penebasan total nah ini mulai dilakukan perawatan yang intensif nah seharusnya ini banyak sekali kekurangan kelapa sawit ini sebenarnya teman-teman di samping fisiknya yang terlalu dipaksakan untuk berbuah dengan cepat cuman belum mencapai standar operasional prosedur dalam fisiknya itu adalah panjang pelepannya 3,5 meter dan juga lingkar batang itu 2,5 meter ya teman-teman tapi sudah dipaksakan karena memang dengan umur yang segini ini harusnya sudah besar lebih besar lagi batangnya namun kenyataannya karena memang kurang pupuk dan kemarau panjang itu menyebabkan lebih kecil ya kemudian teknik bodhidaya ya teman-teman kalau yang pertama adalah benih yang unggul yang kedua teknik bodhidaya sangat berhak berpengaruh terhadap maksimalnya hasil yang didapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam bodhidaya kelapa syaitan yaitu pengolahan lahan perawatan tanaman panen dan pasca panen yang jadi ini mulai dilakukan pengolahan lahan ya pengolahan kemudian lama yang selanjutnya lama penyinaran matahari nah setelah selanjutnya itu lama penyinaran matahari itu sebaiknya adalah kelapa sawit yang optimal itu 7 sampai 8 jam ya guys ya minimal 6 sampai 7 jam lah kalau memang tidak sampai 7 sampai 8 jam perharinya itu dapat 5 sampai 6 jam sampai 7 lah minimal 5 lah kemudian yang selanjutnya ini adalah kelembapan tanah ya tanah kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik itu di daerah yang tropis seperti Indonesia katolistiwa tapi juga mempunyai tanah yang lembab jadi dia itu pengen panas tapi juga pengen banyak airnya juga kelapa sawit itu ya teman-teman ya itu ya adalah 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut pada ketinggian tempat lebih 500 meter di permukaan laut pertumbuhan kelapa sawit ini akan terlambat karena suhu yang rendah jadi nggak boleh terlalu rendah ya jadi minimal kelapa sawit itu 2500 sampai 3000 mm per tahun yang turun hujan merata sepanjang tahun ya teman-teman curah hujan dan kelembapan teman-teman sangat penting teman-teman kemudian fisik tanah ya sifat fisik tanah nah pertumbuhan kelapa sawit ini akan baik pada tanah yang datar atau sedikit miring nah kemudian solum dalam mempunyai drenase yang baik kemudian tanahnya gembur supur lapisannya itu tidak terlalu tidak supur ya jadi pilih tanah yang supur nah kalau lahan berpasir gimana lahan berpasir bagus tapi sebaiknya dilakukan penambahan bahan organik yang lebih banyak ya teman-teman mungkin itu saja teman-teman untuk lain tersemuanya yang di rumah di sana usahakan penanaman benih yang unggul dan kemudian pemupukan yang rutin itu adalah menjadi syarat faktor utama yang paling penting dalam baudiraya kelapa sawit terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati